Intro Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang arti pentingnya pemahaman empat pilar kebangsaan Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Forum Suara Pemilih Independen Indonesia Sumatera Utara, DPP Fosfindo, yang diketuai Sabar Sihiti, menggelar kegiatan dialog interaktif sekaligus buka puasa bersama di bulan Ramadhan 1443 Hijriah bersama Haji Muhammad Nuh, anggota DPD RI MPR RI sebagai senator di acara tersebut. Di kantor Sekretariat DPP Fosfindo, Jalan Kesuari No. 60C, Sesi Kambing B, Medan Sumatera Utara. Kegiatan yang dilakukan Fosfindo ini dalam bentuk sosialisasi dan menjalin silaturahmi untuk memperkuat ukuwah terhadap anggota DPD RI MPR RI Muhammad Nuh. Dalam dialog interaktif, tanya jawab antara peserta dan senator. Acara kegiatan dialog interaktif tersebut diawali menjanjikan Indonesia Raya, hening cikta dan membaca teks Pancasila, serta memberikan simbol baju kebesaran Fosfindo kepada Haji Muhammad Nuh yang diserahkan oleh Ketua DPP Fosfindo Sabar Sihiti. Dengan acara giat ini dihadiri komunitas kawan Medan, sahabat Kota Medan, Radio Mahkota Serumpun, sahabat Nuh, geng elit dan masyarakat Kota Medan, serta elemen masyarakat lainnya. Ya seperti, sebenarnya apa dialog yang pada hari ini dilaksanakan? Menurut saya sangat menarik, dinamis, karena memang bingkai kita adalah bingkai kenegaraan yang cukup heterogen, ya. Apalagi begitu saya menyampaikan hal-hal yang merujuk kepada empat pilar tadi, peserta menyampaikan pendekatan kritisnya, saya pikir ini bagus, sehingga dengan dialog-dialog seperti ini kita mendekat. Untuk menyatukan betul itu tentu saja perlu proses dan kita saling menghormati masing-masing, tapi dengan forum seperti ini, dialog seperti ini kita mendekat kepada kebersamaan dan itu sudah diteladankan, dicontohkan oleh tokoh-tokoh kita di masa-masa yang lalu. Saya justru melihat bahwa respon peserta itu menunjukkan perhatian, menunjukkan bahwa kita ingin bersama-sama dengan realita yang beragam. Ya realita yang beragam ini tidak menjadi pengendala, karena itu kita sangat berterima kasih kepada Prof. Muhammad Yamin yang mengusulkan kepada Bung Karno agar bingkai tunggal ika itu termasuk slogan kebersamaan kita. Ya Bang, seperti apa dialog pada hari ini yang disampaikan oleh Muhammad Yamin? Ya, artinya hari ini kita mendapat pencerahan bahwa banyak hal ternyata tentang merawat kebindekaan di sini. Maka kebetulan beliau sebagian kota DPR yang berwenang dengan empat pilar, banyak menyampaikan hal-hal yang sangat positif bagi perkembangan kemajumungan kita, maksudnya di Kota Medan dan Kota Barang. Jadi kegiatan ini sangat positif, apalagi kalau kita lihat mungkin ini persoalan waktu ya. Waktu kita sangat sempit sehingga dialog masih kurang panjang, tapi insya Allah di sesi berikutnya setelah Ramadan kita akan lakukan lagi. Ya, harapan sendiri seperti apa pada sahabat-sahabat yang lainnya? Harapan kita pada sahabat-sahabat yang sudah ikut dalam dialog ini, ya paling tidak mereka punya pemikiran atau mindset yang lebih baik ke depan tentang persatuan dan persatuan. Bahwa di sana-sini ada perbedaan, ini kemajumungan, jangan dibikin sebagai sebuah pepecahan. Ini inilah yang kita harapkan dengan dialog-dialog seperti ini. Kita berbeda, itu memang sebuah rahmat, tapi kita harus sepakat untuk tetap sependapat. Haji Muhammad Nuh terkesan bahwa dialog pada hari ini sungguh menarik dan dinamis karena menurutnya bingkai kenegaraan yang cukup heterogen dalam pemahaman empat pilar dan para peserta menyampaikan pendekatan kritisnya. Hal ini cukup bagus sehingga dengan dialog-dialog yang mendekat. Untuk menyatukan itu butuh proses dan menghormati masing-masing, tapi dengan melalui forum serta dialog mendekat kepada kebersamaan dan itu sudah diteladatkan dicontohkan oleh tokoh-tokoh di masa lalu. Setelah dialog dan sesi tanya-jawab, para peserta, tibalah saatnya berbuka puasa bersama-sama Haji Muhammad Nuh dengan para peserta maupun elemen masyarakat serta warga Kota Medan dengan meriahnya. Dari Kota Medan, Tim Liputan TV Nyamburuh, Safari Sembiring, Ahmad Jais mengabarkan.